Dinamika itu pasti ada. Nggak ada salah dan benar. Yang penting kita saling merespek pemikiran untuk memberikan yang terbaik. Jangan debat kusir, saya mau main ini, ya nggak bisa. Ini kan Indonesia. Bukan Erick Thohir, bukan Sing Tayong, bukan Dirtek, bukan Indah Sawi. Ini kan Indonesia. Kita harus dibawa payung itu dong. Selamat datang kembali di Discord, diskusi olahraga bareng Rais. Dan kali ini gue bakal ada Discord spesial karena kali ini gue akan bertandang ke Kementerian BUMN. Dimana disitu ada Pak Erick Thohir. Bagaimana Discord kali ini? Ikuti gue. Selamat siang, Pak Erick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menerima teman-teman wartawan. Kami disini, saya akan bertanya mengenai polemik yang kira-kira terjadi di MENCOS. Soal DRC, kenapa PSSI memilih brand Ericko sebagai pemenang tender DRC PIN NASIONAL? Padahal yang keselamatan belum memiliki rekam juga pembuatan DRC mau penyelai. Gini, saya mau jawab yang paling penting dulu. Bahwa hari ini itu kan seakan-akan ada dua persepsi yang negatif. Bahwa PSSI memberikan kontrak senilai 16 miliar, ini yang beredar kan, kepada Ericko. Itu kan tendernya nggak seperti itu isinya. Bahwa PSSI kita tentu berusaha mendapatkan nilai-nilai komersial supaya pendanaan PSSI ini tidak tergantung dari hanya pemerintah. Tetapi PSSI juga mencari pendanaan untuk apa? Untuk tim nasionalnya dan seluruh kegiatannya. Jadi ini bukan kita ngasih, justru kita menarik komersial. Nah disitu kan tendernya jelas. Waktu itu kurang lebih yang ikut mungkin 20 perusahaan. Lalu kita waktu itu buka secara transparan siapa yang terbaik. Memang saya ada preference. Saya mau local brand. Kita upayakan local brand. Ya kan nggak ada salahnya dong kalau saya berpihak dengan local brand. Cuma bukan berarti kita perjudis. Dengan tentu seperti grup besar kalau mereka sendiri ingin ikut bidding dan angkanya bagus. Nah ternyata setelah dalam waktu itu kita tender kita lihat ya memang erigo yang terbaik penawaran secara komersial. Di mana ada tiga hal yang ditawarkan menarik. Satu cash, nilai uangnya. Nilai uangnya itu 4 sampai 8 M. Itu angka yang saya rasa sebelum-sebelumnya pun nggak setinggi itu. Nah lalu ada juga in-kind atau penyiapan daripada seluruh yang dibutuhkan. Misalnya tim nasional main apa segala. Itu kurang lebih angkanya 19 sampai 21 M. Karena kan memang kebetulan kita pertama kali sekarang tim nasional itu U17 training center, U20 training center, yang perempuan juga training center, yang ini kan semua benar-benar masif gitu. Ini pertama kali. Jadi kita memerlukan juga ya supply yang maksimal yang dibutuhkan oleh para pemain dan pelatih. Nah terus yang menarik juga ya kita ada istilahnya Royal TV atau bagi hasil itu kita mendapatkan 7%. Ini belum pernah selama ini kita mendapatkan itu. Nah tentu setelah kita lihat itu ya kembali. Kita coba bicara. Apa sih nanti rencana daripada sistem, daripada jersinya, bajunya, ini, ini, ini. Ya kita lihat memang mereka ada keseriusan. Keseriusan supaya bisa sesuai dengan standar yang waktu itu mereka komit kepada kita. Nah ketika ada interaksi misalnya di awal, oh baju latihannya kurang menyerap, kan langsung diganti. Dengan kualitas yang sesuai, distandarkan. Kalau baju pemain saya rasa kadang komplain deh pemain. Pemain ngelihat bajunya itu benar-benar ngeresap. Nah kalau dinamika desain, ya kembalilah. Kalau desain itu kan tesnya saya, tesnya mereka, tesnya yang di sana, yang di sini kan beda itu sih. Nah tetapi kalau saya ngelihatnya bahwa tadi kesempatan kepada lokal brand secara komersialnya juga oke dan juga secara kualitas masih sesuai yang kita harapkan. Perbaikan perlu. Nah itu yang kita lakukan. Makanya tadi terus terang, poin yang saya-saya sangat keberatan, seakan-akan PSSC ini memberikan tender ke orang senilai 16 miliar, padahal kebalik justru ini tender terbuka, PSSC mendapat komersialnya 16 miliar. Nah yang kedua, ada yang nulis lagi, Erspo, Ericsport, nggak ada hubungannya. Iya kan? Dan saya sangat keberatan ketika nama-nama saya dipakai untuk hal-hal kecil gitu. Saya di konteks kerjaan saya yang lain banyak sekali saya menyikat kasus-kasus korupsi gitu. Sama, di PSSC juga saya melakukan pembersihan. Nah masa dengan tentu prinsip yang saya udah jalankan selama ini tiba-tiba saya nebeng gitu? Nggak ada. Makanya saya bilang silahkan buka loh. Silahkan buka, saya nggak ada kepemilikan di situ, saya bersih. Dan itu yang saya minta juga sadat waktu itu ya silahkan dat ngomong apa adanya. Saya nggak takut. Mau diperiksa juga boleh kok. Nah hal-hal seperti ini saya memohon. Dalam membangun sepak bola ini kan kita perlu kebersamaan. Nggak bisa hanya melakukan isu-isu kontraversi yang sehingga juga kadang-kadang ya mengganggu dari persiapan timnya itu sendiri ya ketika mau tanding apa, ngedenger yang ini-ini. Kan justru kalau kita mau tanding kita mesti bener-bener pemain ini harus bener-bener fokus kepada persiapan itu. Tapi itu dinamika ya dan saya sangat terbuka sebagai figur yang tentu senang dikritisi. Saya nggak marah. Tetapi saya ingin meluruskan tadi. konteks-konteks seakan-akan PSSI memberikan uang ke orang 16 miliar justru ini kebalik dan seakan-akan tadi oh saya menunggangi ya kebijakan yang ada di PSSI. Saya nggak. Ini dua tahun. Kita punya review lagi ya kan. Dan kepengkelasan saya sampai 2027 kalau saya mau kan sebenarnya bisa sampai 2027. Cuman waktu itu kita ingin coba try and error supaya dia juga diberi kesempatan untuk Rika. termasuk ini juga Pak yang soal tudingan ada konflik of interest karena ada salah satu petinggi di perusahaan Bapak juga merupakan orang tua dari yang Erspo itu Pak. Itu gimana Pak? Itu sesuatu yang dinamiknya nggak bisa saya larang. Kalau tadi saya yang ikut, nah itu salah. Tapi kalau profesional saya atau mungkin di tempat saya kerja lain mereka ada saudara bikin ini, masa oh nggak boleh? Anda nggak boleh bisnis. Karena Bapaknya nggak bisa dong. Itu kan yang namanya kehidupan di Indonesia ini selama konteksnya tidak melanggar tadi prosesnya itu, ya kita lakukan. Tidak ada konflik dalam arti apalagi saya terima ini, ini nggak ada. Dan saya pastikan itu. Sekarang terkait dengan Liga 1, Pak. Kemarin tiba-tiba ada rapat EXCO mendadak 30 Maret ya, kalau tidak salah, memutuskan Liga 1 berhenti. Sementara sampai Piala Asia U23 selesai. Kemudian kemarin kabar terbaru lagi, PT LIB akhirnya merilis lagi. 15 April tetap akan digelar gitu. Untuk lanjutan Liga 1 sampai akhir. Sebenarnya seperti apa sih Pak Dinamikanya? Pertama, apakah memang karena panik pemain tidak ingin dilepas sama klub sehingga EXCO memutuskan itu secara buru-buru? Dan akhirnya ketika banyak komplain juga dari klub mungkin karena terkait pembiayaan bengkak, akhirnya meminta LIB ya sudah, coba diatur lagi 15 April tetap bergulir. Itu gimana Pak sebenarnya? Dalam membangun sepak bola Indonesia tidak mungkin hanya timnas, klub tanpa memikirkan grassroot, sistem pelatih, sistem perwasitan, tidak mungkin. Tapi kan kompleksitas daripada PSSI ini sudah berjalan cukup lama. Di mana manajerial harus diperbaikin, manajemen keuangan harus diperbaikin, sistem daripada agenda, tidak daripada tentu kepelatihan, perwasitan, sistem kompetisi, kalender harus diperbaikin. Karena itu, dengan keterbatasan saya sejak awal, saya bilang sebagai ketua PSSI, saya tidak mungkin menyelesaikan ini dalam waktu 6 bulan atau setahun. Makanya sejak awal saya bilang, saya akan fokus kepada tim nasional dulu tahun ini. Itu dari awal saya bilang. Kenapa? Ya kembali. Kalau dilihat di seluruh dunia, yang namanya asosiasi sepak bola Inggris, ya fokusnya tim nasional. Dia nggak fokus Inggris Primal League. Di Itali, dia fokus tim nasional Itali. Dia tidak bicara seri A. Tapi dia punya power nggak? Kepada seri A? Punya. Nah itu yang saya bilang sejak awal, saya ingin memperbaiki tim nasional dulu. Nah sejak itulah kenapa, kalau kita lihat, tadi saya ulang lagi, sekarang pelatih wanita sudah ada, Coach Mochi, lalu juga ada Coach Sintayong untuk senior dan U23, lalu ada Coach Indra Safi U20, ada Coach Nova U17, dan mereka semua saya targetin. Saya targetin. Semua ada A, B, C target. Nah ini yang kita dorong gitu. Nah tentu hal seperti ini kita rapihkan. Nah lalu gimana? Contoh, kan sampai sekarang belum ada kesepakatan. Kita, C Games, prioritas atau tidak? AFF, prioritas atau tidak? ASEAN Game, prioritas atau tidak? Iya kan? Termasuk AFC, Cup, U23 atau Cine, prioritas atau tidak? Kan kita belum punya. Nah apalagi ini tahun pertama. Makanya kemarin saya bilang, oke, sekarang kita bikin kalender sampai 2027. Supaya, kita bisa metain total. jangan sampai nanti kita sebagai stakeholder sepak bola ribut di kandang sendiri. Padahal cita-citanya tim nasional yang pengen bagus, liganya pengen bagus. Nah, dalam perjalanannya, dinamika itu terjadi. Ada di ASEAN Game, ada di AFF, ada di C Games. Untuk mengantisipasi itu, sebenarnya kita sudah bicara waktu itu ke liga. gimana kalau nanti U23 kita punya kesempatan bagus. Nah, karena itu liga bersepakat merubah aturan. Dimana klub yang pemain U23-nya dipanggil, aturannya dilepas, supaya apa? Supaya dia tidak ikuti aturan U23. Dia pakai pemain yang dia punya. Jadi sudah ada pembicaraan itu. Tetapi ketika saya mendapat informasi bahwa hanya sembilan pemain yang mau dilepas, ya saya nggak mungkin dong. Apakah kita sebagai bangsa ini tidak punya empati dan kebersamaan? Nah, disitulah saya melakukan yang namanya sesuai dengan aturan bahwa kita ini otoritas tertinggi sepak bola, saya bilang stop. Tetapi bukan stop pribadi. Kita bicara sama EXCO, kita bicara sama stop. Dan terbukti hari ini kumpul semua pemainnya. Itu pun masih ada kesulitan. Ada yang belum dapat visa, ada yang belum recover dari cedera, macam-macam. Tetapi kemarin kan kita panggil lagi liganya sama EXCO. Ayo, jadi maunya gimana? Oh Pak, kalau kita berhenti total, oke. Asal komitmennya tetap kayak kemarin. pemain U2H3-nya tolong dimaksimalkan sesuai dengan pembicaraan. Makanya ketika mereka, yaudah dia mau jalan lagi, saya oke. Saya bukan pemimpin yang istilahnya pokrol bambu, maksudnya keras kepala gitu. Saya ini kan sangat egaliter selama tadi. Kita punya tujuan yang sama dan solusinya kita ada gitu. Nah, makanya kemarin waktu EXCO ketemu, oke. silahkan kalau mau bergulir. Tapi selesai lebaran, kita duduk lagi. Kalender sampai 2027 seperti apa. Karena kita akan menghadapi kendala yang sama. Baru bicara begitu, malamnya ada announcement, AFF. Menggulir kejuaran Asia Tenggara, klub yang dimulai tanggal 17 Juli sampai 31 Mei tahun depan. Ini kalender mana lagi? Terus ada lagi, gimana Pak Piala Presiden, gimana Pak Piala Indonesia? Ya saya sih sebagai ketua umum ya, semuanya pengen. Tapi apa mungkin pemain kita 365 hari bermain? Itu kan manusia juga. Ada fetiknya, ada cederanya. Ya fetik, kecapean pikiran badan. Itu bisa cederah. Dan mereka bukan robot, mereka manusia seperti kita. Nah itulah kenapa saya bilang juga dengan berbagai pihak stakeholder, kita harus bikin kalender yang baik. Nanti misalnya, kalau kita sepakat, AFF bukan prioritas. ASEAN Game bukan prioritas. Karena kan bukan kalender FIFA dan tidak mungkin liganya berhenti terus. Oke, berarti kita tirim dong tim muda. Nah tapi kalau SEA Games, ya kita harus kirim tim dong. Itu muka kita. Ya kan? AFC Cup, ya haruslah kirim dong. Ya ini kan road to World Cup. Nah tetapi, U23, AFC Cup, mungkin, karena bukan Olimpiade dan nanti 2027, ya nggak perlu serius. Kan ini semua dinamika. Supaya Pak, liganya jalan. Tetapi juga nggak bisa semua kalender diikutin. Ya kan? Ya kan? Dan kita tidak punya talent pool sebanyak itu. Ya, sistem daripada kompetisi kita, grassroots-nya belum jalan. Nah itu yang kita bicara dinamika, supaya makin hari makin baik. Pak Erick, saya mau bertanya soal yang terima dengan keorganisasian. Satu tahun Pak Erick ini sudah berjalan ya, PSSI. Nanti apa sih legacy yang mau Pak Erick tinggalkan ke PSSI ke depannya? Dan programnya yang sudah berjalan dan belum itu apa aja? Ya mungkin kalau suruh detail jelaskan maunya apa sebenarnya sudah ada di blueprint yang saya paparkan di FIFA sampai 2045. Di mana di situ ada tolak-tolak ukurnya. Saya hari ini membangun fondasi. Tidak mungkin mentransformasi sepak bola Indonesia hanya waktu 4-5 tahun selesai. Kita tahu Jepang itu punya program 50 tahun. Nah pertanyaannya antara ketua umum yang hari ini akan datang dan seterusnya masih memegang gak panduan yang disepakatan itu? Nah itulah yang saya mau bikin hari ini panduannya supaya semua bersepakat. Siapapun yang gantiin saya 2027 ya silahkan pakai. Ya kan? Tapi kita harus sepakatin semua ini formula yang memang sudah diakuin FIFA pemerintah mau kita di PSSI ASPROF semua mendukung. Karena kenapa? Kalau kita ganti terus udahlah. Kita bicara apakah mengelola PSSI segini besar gak perlu uang? Kan perlu dana. Orang akan sponsor ke PSSI orang akan percaya ke PSSI kalau apa? Ada tim nasional yang berhasil. Ada manajemen yang profesional dan transparan. Ada sistem kepelatihan yang menyeluruh sampai bawah. Ada sistem yang namanya perwasitan menyeluruh sampai bawah. Kompetisi yang berjenjang. Ini komplikasi. Kalau saya mau legacy saya simpel. Saya membuat fondasi yang bisa dipakai untuk seterusnya. Dan ini agenda semua. Stakeholder sepak bola bukan agenda Erick Toher. Selama saya mimpin saya akan mengasih lihat seperti apa prosesnya. Contoh tidak ada lagi penunjukan langsung mengenai tadi TV deal apparel. Tidak ada semuanya tender. Tapi tender pun laku kenapa? Kalau tim nasionalnya ada prestasinya. Kalau tidak siapa yang mau datang. Ini yang kita dorong. Makanya contoh kayak pelatihan eh perwasitan. Perwasitan ini kenapa kita serius memenahi. Terlepas ada FAR. FAR kan banyak orang berpikir katanya FAR mau mulai lah. FAR nya udah siap. Wasitnya belum siap. Jumlahnya gak cukup. Terus masa musuh dipaksain FAR siapa? Gak ngerti. Mencetnya aja salah. Nah ternyata terdelay. Artinya apa? Disitu mesti dibalik. Bukan berarti Erick Tohir atau PSSI atau Liga tidak komit kepada FAR tetapi ada fundamental yang belum benar di sepak bola Indonesia people SDM nya. Nah karena itu dengan training 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 dengan sistem segala baru bisa nanti championship. Nah tahun depan bisa tetapi kan daripada tidak ada lebih baik telat. Tapi paling gak jalan gitu. Sekarang cukup di situ? Tidak. FAR tidak menyelesaikan daripada pertandingan yang baik. Kenapa? Perwasitan Indonesia perlu waktu. Makanya kita dorong lagi. Tahun depan kita ingin ada wasit-wasit asing yang tandem. Mau dari Jepang, dari Inggris, dari mana pokoknya yang tandem. Tetapi kita gak mau wasit ini yang dari luar negeri juga dikontrak full setahun. Kenapa? Nanti kena lagi match fixing. Ini kan susahnya itu. Nah dengan mereka bergantian dan ada pengawasannya menyeluruh jadi kita ada yang namanya check and balance. Dan apalagi sistem perwasitan ini nanti digitalisasi kita udah siapin yang dari Inggris. Kemarin kita udah down payment sistemnya. Nanti semua perwasitan itu transparan. Penugasan transparan. Lalu kalau ada kecelakaan direkam nah wasit lain bisa ngeliat kalau klub gak suka langsung komplain di sistem Indonesia ini luas. Dan ini pun sistem ini baru sampai Liga 1 dan 2 tahun depan. Belum Liga 3. Liga 3 nanti 2026. Indonesia ini kepulauan. Ya gimana kalau kita ingin mengontrol semua ini dengan hanya badan kita gak mungkin harus ada sistem digitalisasi yang transparan. Di situ kelihatan semua sistemnya. Nah kapan Pak Erick? Ini lagi installment baru bayar setengah. Kan perlu cash flow juga. Nanti tahun depan udah mulai bisa sistem ini. Bukan tahun depan di musim kompetisi depan. Tapi wasitnya di training terus. Terima kasih sama Ogawa Sang. Terima kasih sama Jepang yang mau. nah nanti kita juga sudah merekut satu orang peratap dari AFC yang akan bantu juga ini pengawasan dan juga training perwasitan. Nah itu baru wasit. Kita belum ngomong pelatih. Jadi kompleks gitu. Jadi saya legasinya simple. Saya ingin membuat sistem dan fondasi sehingga leadership yang akan datang dia tinggal compliance dengan sistem yang transparan. dengan KPI tolak ukur yang transparan. Itu. Nanti siapapun leader selamanya ya silahkan. Kalau nanti dicawe-cawe ya kelihatan juga kan. Kalau performanya. Hari ini sampai 2027. Pak tadi sudah bicara soal wasit. Wasitnya memang Liga Inggris dan Jepang aja Pak. Oh enggak. Dari Ogawa Sang dari Pratap akan melihat availability dari wasit-wasit yang ada di dunia. bisa aja nanti dari Middle East. Karena ini kita enggak mau mereka dikontrak satu musim. Takut juga kita. Nanti ikutan lagi. Nah justru kita ingin ada check and balance dan juga ada tadi transfer knowledge. Dan kemarin dicoba sama Ogawa Sang ada dua pertandingan itu berjalan sangat bagus kan. Katanya wah beda kelasnya Liganya. Walaupun wasitnya masih keringetan Pak. Tapi itulah realita. Hari terkait Piala Asia 23 bagaimana target dan kesiapan ini? Ya Alhamdulillah hari ini berjalan. Tanggal 5 hari ini mau uji coba dengan Saudi. Tanggal 8 sama UAE. Itu nanti tanggal 15 baru sama Qatar 18 Australia itu sudah real ya. 21 sama Jordan. Memang tidak 100% yang kita mauin. Justin Hafner hari ini dari Kerezo Osaka baru mau melepas setelah tanggal 17. Nathan tidak ada informasi. tapi yang namanya Justin dan Nathan ingin sekali bermain. Cuman memang karena mereka itu sedang dipinjamkan dari Wolfhampton ke Kerezo Swansea ke Herenven jadi dia ya ada dinamika itu. Tapi ya kembali ya kan Indonesia ini sepak bola main 11 orang bukan 2. Jadi dengan tim yang ada ya tim yang ada harus siap dong. Harus siap tim ini melihat mata-mata musuhnya ya bahwa ya kita juga manusia kita juga bisa main gitu. Jangan justru wah ini enggak ada lah. Di zamannya hari ini PSSI enggak ada pemain bisa bicara begitu ke saya. Kalau enggak percuma. Ya percuma kita fokus training semua percuma ngapain. Nah itu yang kita dorong ya sama Kotsin tetap mentargetkan lolos dari grup. Itu saya apresiasi. Kalau ternyata bisa semifinal luar biasa. Kalau bisa tiga besar Olimpiade. Dan ini sesuatu yang menurut saya bukan mimpi di awang-awang. Kenapa? dari 24 pemain senior kita kan kemarin secara track waktu di kejuaraan AFC atau kemarin itu kan ada 9 sampai 11 pemain U23. Artinya mereka sudah bermain yang di level lebih tinggi. Jadi ya kita harus kasih harapkan dan ini kemarin saya juga bukan tipe pemimpin yang mohon maaf misalnya tidak menghargai pengorbanan klub dan liga. Main stop-stop aja. Enggak. Momentumnya ada. Kalau memang kita tidak punya U23 kita yang bagus ya ngapain kita juga habis-habisan. Ini kan yang namanya sepak bola ya itu ada golden era. Terjadi di Belgia. Terjadi di Inggris. Terjadi di Momentum Golden Generation itu enggak bisa kita predik gitu loh. Nah hari ini ada. Masa saya kita enggak mau maksimal ketika Momentumnya ada. Kita U17 kita U20 kita ini sekarang training center. Kualitasnya belum. Masih jauh sama senior yang sekarang U22 U23. Silahkan cek. Kenapa Coach Nova Kerach? Kenapa Coach Indra Safi Kerach? Kualitasnya masih kalah. Tapi jangan karena mereka kalah terus kita tetap tandingin. U20 lawan Thailand. U20 lawan Uzbekistan. Kemarin lawan China back to back. Kita coba dong. Masa terus karena talent poolnya kayaknya enggak sebagus dulu yaudah lemesan. Jangan. Kita tandingin terus siapa tahu terjadi lompatan-lompatan. lompatan. Kalau dari target berarti itu tadi ya Pak ya? Paling enggak sampai fase grup tetap. Kan waktu itu komitmen saya dan Coach Indra seperti itu. Seperti itu ya? Tapi ya kembali kita harapin lebih. Berarti itu juga terkait ini mungkin pertanyaan berulang ya buat Pak Reddik. Terkait dengan perpanjangan Coach Indra tergantung itu. Kalau lulus fase grup aja asalkan enggak sampai semifinal pun tetap diperpanjang Coach Indra. Gini saya rasa Coach Indra dengan saya sama seperti saya juga dengan Coach Mochi dengan Coach Indra dengan Coach Nova. Treatment-nya saya sama. Saya mentreat mereka sebagai tim yang solid dengan saya. Mereka bisa WA saya anytime bisa telpon anytime. Tetapi sebagai profesional ya kita mesti punya target dalam hidup. Kita coba jalanin targetnya. nah kekeluargaannya berikutnya. Ya dong. Jangan dibalik kekeluargaan dulu tapi tidak ada profesional dan targetnya. Ya nanti kita lihat lah. Kalau ternyata hasilnya bagus ya sesuai. Kalau belum bagus ya kita ngobrol. Ya maaf kalau saya kaku ya karena ini prinsip buat saya sebagai profesional atau saya sebagai ketua umum ya selalu ingin ada target. karena saya menariatkan diri saya juga. Misalnya contoh ketika saya masuk sejak awal kok saya belum melihat pemain apa saya udah pernah waktu saya diomongin saya bilang saya mau sepak bola yang bersih dan berprestasi saya mau targetnya 100 besar sejak awal loh. Hari ini baru 132 134 semua nulis. Loncatan tertinggi. ya so what belum 100 gitu. Kadang-kadang belum lah targetnya kan 100. Ya kan? Jangan eforia terlalu dini gitu. Oh ini naik 8 tingkat dari banyak negara Indonesia paling mahasiswa. Belum 100. Ambisius. Ya itulah saya. 100 ini bakal tercapai kapan kalau dari perhitungan apa yang? Ya secepatnya. Kalau bisa ya sampai 2027. Ya tergantung window-nya ya. Ini kan masalahnya kan Viva Metric. Ya kan ini kan tidak hitungannya. Saya nggak bisa tanpa hitungannya. Kan ya target harus ada dong. Nanti kita hitung. Ya kalau misalnya sama Irak seri sama Filipina menang ya mungkin kan naik lagi. Ya kalau lolos kualifikasi rontri rontri itu naik lagi. Nggak tahu nilainya berapa itu. Nanti di rontri lawan siapa saya nggak tahu lagi. Belum kebayang. Dan saya pastikan kita juga jangan eforia misalnya nanti kita rontri ya dengan tim yang ada cukup. Belum. rontri itu kualitas timnya lebih berat lagi loh. Artinya apa? Ya tadi jumlah pemainnya harus lebih gemuk lagi. Ya pemain baru apakah dari dalam apakah dari luar harus lebih gemuk lagi. Kenapa? Ya kemarin kan kejadian waktu Vietnam. Kebayang nggak kalau kemarin nggak ada Tom nggak ada Ragnar Ivar Rafael Arhan Kan di sepak bola kan mungkin. Artinya apa? Saya selalu bilang mesti ada 2 kali 11 Kalau bisa 3 kali 11 Contoh sekarang U23 kita Ketika Elkan tidak bisa main mungkin out of the season Justin belum dilepas Nathan belum dilepas Di kanannya Asnawi sudah lewat umurnya Kan tetap ada pemain lain yang harus bisa gitu Tapi kan dinamikanya memang tipis masih gitu Jangan Jangan melihat Tim kita tipis Kalau ke level grup 3 lagi nanti tim ini nggak cukup Ayo salah nama saya Nggak tahu nanti tergantung dengan hasil dari Liga 1 Ada nggak bintang-bintang baru Mungkin di U20 tiba-tiba ada muncul lagi baru Nggak tahu lah kita lihat Atau U17 tiba-tiba Arhan kakak menggila Pemain naturalisasi baru berarti ada tambahan katanya kalau kemarin Bang Arewila ada dua pemain yang sudah agak terungkap kan Calvin Verdong ya Pak Itu sedang proses atau mungkin satu lagi siapa Pak yang mungkin bisa dikejar sampai Juni Calvin Verdong selama saya belum salaman saya nggak bisa komen kalau saya selalu begitu kalau rumus di ruang biarin aja lah kecuali udah salaman saya udah foto kayaknya benar gitu aja iya dong kan nggak mungkin saya sebagai Eric Thohir yang punya reputasi internasional lalu jaga saya punya keseriusan tiba-tiba hanya berdasarkan gosip saya nggak mau jadi kalau salaman nah oke ini benar gitu kan orang Martin Pais juga masih proses kan kecas ya Pak Martin Pais belum tahu nanti kita lihat karena kembali kita sudah konkret dapet data ya memang ya enggak di kita memang ada bukti-buktinya tinggal di mana ini gitu berarti bisa menang gitu dalam upaya appealnya dengan kita akan berusaha semaksimal mungkin ya kita lihat kita lihat ada dua pemain tapi sebelum salaman saya nggak mau komen tapi seenggaknya confirm ya Pak dua pemain lagi proses gitu loh Pak maksudnya kalau suratnya suratnya masuk ya ada dua ada dua dan itu posisinya back dan striker kalaupun Calvin kan dia bisa main tidak hanya back tapi sayap juga sayap bisa juga defensive midfielder dia juga punya tendangan yang cukup mematikan kalau ada Tom ada dia ya kan kalau tendangan-tendangan itu kan agak cocok gitu kan gitu kan striker kita salah satunya striker tapi ya perlu waktu striker ini untuk bisa menjadi tulang punggung utama oke oleh Romani berarti Pak saya pastikan bukan itu pastikan bukan itu ya kan itu masih masih bicara kan masih bicara karena belum salaman kan nggak bisa ngomong Pak ini untuk lolos ke round 3 optimis buat ya Pak? ya kembali ya kita harus siapkan sebaik-baiknya bahwa tanggal Liga kan kalau opsi 1 opsi 2 ini kan Liga kemarin akhirnya 15 April mungkin akhir Mei berhenti ya atau pertengahan berarti pemain ada waktu istirahat sebelum kita panggil lagi training kita maunya 31 Mei 1 Juni pemain udah masuk ya itu kan Viva Match tanggal 3 atau 2 saya lupa ya kita mau 2 hari karena gini loh pemain kita ini perlu waktu untuk bermain bareng gitu karena ada pemain juga yang main di luar negeri belum menjadi pemain utama yang di Indonesia juga 2-3 nya belum menjadi pemain utama jadi kan ini perlu gel perlu waktu mereka nah jadi kalau kita bisa tepat tanggal 31-1 udah mulai training center ya semua pemain sehat ya ketika lawan Irak dan Filipina ya tim kita bisa maksimal dan saya pesen juga kepada GBK rumput harus maksimal ya karena ini pertandingan dunia disorot dunia saya udah memohon berkali-kali kepada GBK dan mereka punya keseriusan ya saya minta rumputnya maksimal dan karena ini kan pemerintah juga sudah renovasi GBK beberapa kali loh Pak Bas Pak Basuki saya berharap ya ada masing-masing tanggung jawab masih ini Pak terkait target tadi ya Pak Pak Erick kan masih 3 tahun ke depan membidupi SSI Pak Erick ingin FIMES itu meraih apa meraih apa apakah profi atau hanya sekedar peringkat aja naik yang hari ini sih peringkat dulu ya kan gak mungkin peringkat 100 juara Asia Cup itu kayaknya gak mungkin juara itu lima puluhan ke bawah lah kalau kita ngomong juara Asia gitu ya kembali ini yang saya tawarkan kepada nanti Liga Exco Stakeholder gitu jangan debat kusir di di udara yang justru membingungkan persiapan semua gitu ya kalau saya mungkin saya udah pernah tawarkan ya SEA Games kita fokus ASEAN Games kita kirim tim muda ya lalu di AFC senior U23 kita harus serius di AFF ya kita sebagai trial aja gitu itu yang saya itu yang saya tawarkan saya gak tahu apakah terus saya dihujat lagi gak setuju maunya juara terus ya saya juga mau juara terus tapi kan masalahnya liganya harus berhenti total berarti ya kan kan gak mungkin liganya berhenti total Pak Deerteknya sudah ada beberapa nama ada 4 satu gajinya udah keluar angkanya saya lagi mikir berapa kali lipatnya Sin pak enggak lah kalau Deertek itu kadang-kadang biasanya suka gak setinggi pelatih oke ya cuman kan ya lagi mikir aja nih ada 3-4 nama Eropa apa pas dia Eropa Eropa ada dari Jerman ada dari Spanyol ada dari Belanda ada yang Inggris ya kita lihat aja selain soal angka Pak apa yang menjadi mungkin parameter Bapak dalam memilih Deertek ini nanti Deertek ini harus bisa menjadi leader daripada semua coach yang egonya gede-gede iya kan dia sebagai Deertek harus bisa memanage daripada ego daripada pelatih-pelatih yang ya bagus punya ego dan target tapi dia harus bisa memanage yang kedua tentu membantu tadi membuat blueprint ya dan juga bantu nanti sistem kepelatihan tadi seperti yang Ogawa Sang di Perwasitan ini sistem pelatihan dan juga nanti jangka panjang menemukan formula sepak bolanya Indonesia ini formulanya mau kayak apa gitu negara-negara top 20 di FIFA itu dia punya formula sepak bolanya Jepang sudah menemukan makanya dia cukup konsisten kalau kita baru top 100 ya mesti jauh lah tapi kita harus mulai upaya sistem lainnya apa jangan gini loh nanti Coach Mochi mengeluarkan sistem lain di Putri di Putra sistem lain ya mungkin berbeda gak apa-apa lah ya tapi tiba-tiba Coach Indra lain Coach Nova lain Coach Sitayong lain kok mainnya bingung loh pemain kita yang sekarang cukup senior seperti Tom Hay Ragnar ataupun beberapa yang dari Indonesia pun pasti mereka juga mempertanyakan ke depan juga sistemnya seperti apa Vila Nesia itu berarti bakal di upgrade atau tetap pakai itu atau berubah gak tahu saya kita lihat aja saya bukan ahlinya meramu formula permainan sepak bola saya ahlinya di manajemen tapi ya formula itu kita lihat kan itu mesti dibicarakan stakeholder apakah itu artinya nanti penunjukan detek itu akan pengaruhi posisi pelatih kepala dinas kan ngomongin wajah ngomongin sistem sepak bola itu harus sias kata dari sisi yang paling bawah bisa saja bisa saja berarti memang akan ada kemungkinan bisa mungkin dirteknya ngomong dari si tayong atau malah sebaliknya dirteknya akan mencari pelatih yang sesuai dengan apa yang filosofi dia dia idekan dinamika itu pasti ada gak ada salah dan benar yang penting kita saling merespek pemikiran untuk memberikan yang terbaik jangan debat kusir saya mau main ini ya gak bisa ini kan Indonesia bukan Erick Thohir bukan Sintayong bukan Birtek bukan Indas ini kan Indonesia kita harus dibawa payung itu dong gak tahu itu yang tadi saya bilang saya bukan ahlinya meramu daripada formula pertandingan saya lebih ahli di manajemen ya saya sudah baca-baca saya ngerti sebagian tapi saya bukan ahlinya lebih baik para stakeholder yang benar-benar mumpuni nanti duduk seperti apa contoh ini kita ngomong ini dulu lah ngomong Jepang punya formula Korea punya formula tapi kan kalau kita ngeliat sekarang kita membangun tim nasional kita ada pemain Indonesia dan naturalisasi kebanyakan dari Belanda apakah itu bukannya dicampuran juga nantinya kan kita gak tahu saya gak bisa komen itu karena kan kalau naturalisasi kita kebanyakan seperti sebelumnya tidak ada grassroot ya misalnya naturalisasi kita 10 dari Brazil ya mungkin beda lagi tapi kan menurut saya in realita ya bahwa secara jangka pendek menengah panjang kita tidak menutup naturalisasi kita selama ada darah Indonesia seperti contoh hari ini ada Welber dia main di Brazil nah sistem permainnya beda lagi tapi apakah kita ngikutin dia atau dia ngikutin kita ya itu yang saya bilang mesti dirabut tapi secara logika karena kedekatan kita dengan Belanda dengan Eropa bukan gak mungkin ya kita banyak mixed blood atau diaspora dari sana gak akan jodoh dari jodohnya bermain Belanda karena banyaknya pemain aplasi yang enggak juga karena gini perbedaan sepak bola Belanda dan kita kan size tinggi badan kan gak mungkin kita sama oh kita mau main bolanya total football kayak Belanda karena size kita gak setinggi itu ya kan nah ini memang ini masih dinamika kita gak usah bingung-bingung sendiri saya juga bingung kok oke ada lagi pak soal liga pak liga enggak maksudnya beberapa belakangan ini kan kualitas liga harus tingkatkan liga harus tingkatkan itu Pak Erik melihatnya liga kita itu cocoknya seperti apa pak ini saya mau mulai intervensi tahun ini intervensi seperti apa sebagai otoritas teringgi sepak bola boleh kan bisa sejauh apa maksudnya intervensinya dalam hal apa aja ya macam-macam pokoknya demi kebaikan liga habis itu saya kasih fondasinya habis itu mereka jalanin intervensi mungkin yang paling konkret mungkin bentuknya seperti apa pak ya banyak yang paling dekat ya yang mungkin banyak bukan sekedar kalender lah oke kemarin kan sebenarnya saya udah intervensi apa bukan wajib liga punya pemain U23 satu kali 45 menit di di liga 2 U20 kan saya udah intervensi tapi intervensi baik bukan intervensi konyol maksudnya itu kan ada maksudnya gini kalau kita nanti kemarin kan liga minta kita minta pemain asing ditambah betul nggak karena nanti bersaing di gini gini wah gitu terus kalau asing ditambah terus pemain indonesinya hilang semua gimana nah makanya saya intervensi oh U23 nya harus ya U20 nya harus ya kan begitu sama tim nasional kita bukan berarti oh pak eric ngambil dari belanda yang lokal yang enggak lah emang kemarin juga di Vietnam dari 11 pemain 5 yang 6 kita ya hasil dari kelolaan liga klub kita gitu kan yang 5 dari klub luar gitu kan kan enggak apa-apa ada lah serulah nanti serulah tunggu aja kenapa iya karena gini kalau kita lihat rating tv liga turun rata-rata turun silahkan cek sama televisi ya kan terus penonton sepi nah itu kan mesti ada aturan dong kalau enggak klubnya mati ya makanya saya juga bilang sama pengelola televisi dari grup mtk stv kita duduk ya apakah pertandingan liga ke depan jumat satu minggu plus senen satu game tapi klub-klub ini bisa dapat uang tiket enggak hanya uang tv gitu kan kalau enggak kalau dipaksain enggak pokoknya harus main jam 3 sore siapa yang nonton panas udah gitu senen selasa rabu kamis siapa yang mau datang artinya apa mesti ada keseimbangan antara broadcast ya kan harus kita utamakan karena income terbesar dari broadcast seratusan miliar baru sponsor tetapi juga kan klub harus kita kasih nafas dengan ada merchandise dengan ada ticketing jadwal yang pasti sampai 2027 nanti kalau jadwal udah 2027 kita udah enggak usah ribut kayak begini kan saya minta sampai 2027 nah ini kan ada formula nah sama championship itu juga untuk memperbaikin rating karena sekarang udah udah enggak ada apa ya ya trendnya itu angkanya lihat aja di televisi kenapa juga saya setuju pemain asing kualitasnya ditambah ya supaya mainnya lebih rapi gitu dan perwasitan nanti jadi kunci kenapa saya enggak mau nanti setiap main prit terus begitu prit pemainnya komplain berhenti 10 menit ya nanti akhirnya apa ketika ini para pemain liga main di tim nasional 15 sampai 45 menit udah ngos-ngosan kenapa di liganya banyak berhenti nah itu turunan-turunan itu yang mesti kita benerin gitu apalagi ya pertumbuhan ekonomi kita tertinggi di Asia Tenggara artinya apa ya ekonominya baik artinya ada kesempatan kita mengangkat liga kita jadi nomor satu gitu nah seperti apa bumbunya seperti apa bumbunya ya percaya nama saya lah kan saya enggak saya enggak mungkin ngerusak sepak bola lah ya enggak usah saya mau ngerusak liga gitu ya tapi saya punya apa pemikiran ya yang ya kita tukar pikiran tapi saya tahu lah ujungnya saya percaya lah sama saya saya bukan orang yang seruntulan yang enggak jelas target-targetnya gitu liga pun saya targetin nanti mengenai lima tim kita yang di hukum sama kita pak ya enggak komen ya enggak tahu saya ya itu sama standarisasi dari klub itu mesti sama ya sekarang kenapa FIFA atau banyak pihak di luar tidak percaya sama kita ya udah terlalu banyak skandal gaji tidak dibayar betul enggak tapi kita juga mesti jaga kalau ada pemain asing yang nakal klub kita enggak boleh dirugiin itu yang saya bilang sama pemilik-pemilik klub mesti ada dong standar kontak yang sama gitu loh jangan juga kita mau dibohongin oleh agen dan pemain nakal ya kan liga Indonesia itu selalu apa kontrak pemain setahun setahun saya bingung dari pengalaman saya di luar negeri ngontrak pemain setahun gimana bisa pelatih baru pemain baru tahun depan main lagi pelatih baru pemain baru mana mungkin kita bisa punya tim yang solid gitu dari pengalaman saya di Inter Milan di DC United ya ada dinamika ngelepas pelatih tapi kan 70% kan mestinya corenya sama betul gak bukan dari 11 tahun depan 6 hilang ke klub lain gimana bisa bentuk tim betul gak akhirnya apa kualitas permainannya turun bolanya lepas bolanya ini gak benar gitu ya pasing salah ya menungnya lari kesana gitu yang namanya bentuk tim itu it takes 2-3 years ya kan di Inter Milan saya perlu 5 tahun untuk masuk kembali Champions League itu kan di DC United masuk playoff lagi baru tahun keberapa 4 atau 5 terus makanya gaya-gayaan bawa Wayne Rooney waktu itu kan ya kan tapi itu kan proses itu semua gimana nah ini yang saya pengen ya sama Liga duduk gitu bukan arogansi wah kayaknya Eric Thohir tau segalanya tapi ayo dong sama-sama artinya mengenai biar tidak ada kejadian gagal bayar gaji pemain itu apakah akan ada pemadasan gaji kalau di luar ada kena selera selera ya bisa aja itu yang saya selalu tawarkan kalau memang itu menjadi tujuan yang baik untuk memastikan klub tidak bangkrut ya jangan sampai mohon maaf pemilik klub ini kutu loncat ya tahun ini punya klub ini tahun depan punya klub ini ya kan memilih klub itu adalah tanggung jawab tidak hanya kepada supporter ya dong ya kan gak mungkin klub itu kalau gak ada supporternya ya sendirian aja punya klub ya kan nah artinya apa mesti ada pemilik yang memang mencintai klubnya ini tidak pure commercial tapi nilai-nilai komersial di sebuah klub harus supaya apa sustain pendapatannya tapi kalau jual-beli jual-beli besok beli lagi klub disono jual lagi ini trading klub atau pengen dibola kan gak jelas nah itulah standarisasinya harus ada dong di liga gak boleh punya dua klub gitu mesti ada kan belum sekarang bener gak boleh punya klub liga satu dua tiga empat tujuh walaunya boleh gak tau kan kita mesti duduk standarisasi klub gimana sistemnya kan mesti ada standar itu yang kita harus bahas sama-sama kan gini-gini ketua PSSI pernah punya klub fleksibel selama tadi para supporter pemilik klub bisa duduk bareng kalau terjadi apa-apa tanggung jawab siapa FIFA membuat kantor di Republik Indonesia ini itu yang akan disorot makanya di FIFA selalu diomong tidak ada tandang kalau masih ada risiko-risiko keamanan yang terjadi kan juruan itu kan kenapa sih implikasinya karena FIFA hadir ini kan dan itu ada perbaikan gitu memang ada bilang kasus hukumnya gimana kalau kasus hukumnya ya saya gak bisa intervensi kasus hukum seperti hari ini saya dengar salah satu pemain yang main ini yang ngatur hari ini cuma dihukum lima bulan kalau gak salah putusan pengadilan Max Fixer udah hari ini pengadilan atau kemarin saya baca hanya dihukum lima bulan ya ya gimana saya harus hormatin tapi untuk di PSSI saya mau hukum seumur hidup iya dong nah itu sama kan juruan sudah ada proses hukumnya kita harus hormatin tapi kan FIFA hadir disini bikin kantor tuh disana lihat aja tuh ada tulisan FIFA nya itu ya karena mereka ingin bersama-sama emang FIFA buka kantor disini cuma buka ya enggak mereka udah ada event loh kemarin rapat Asia Oceania udah disitu ada loh dan bulan Mei, Juni, Juli ada FIFA meeting lagi kan disini Asia Oceania lagi itu media liput coba emang kita sering ada event FIFA kayak gitu kan enggak 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 kalau kita fokusnya kalau lawan Iraq Filipina baik ya kita masuk ke kualifikasi tiga nah baru disitu kita bisa prediksi lagi gitu ya kita ya setinggi-tinggi kalau bisa tembus 2026 ya Alhamdulillah kalau tembus Olimpira Alhamdulillah tapi jangan langsung pasti tembus atau oh pesimis jangan lah kita kasih yang terbaik dulu Alhamdulillah Terima kasih.